Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Lalu kompetensi lain adalah berpikir konseptual Jadi menulis terutama nanti dalam materi ini saya lebih fokus ke menulis opini Jadi itu sangat dibutuhkan kemampuan mengabstraksi Jadi kita tidak menyajikan data mentah tetapi data yang sudah kita olah Itu butuh kemampuan berpikir konseptual Lalu berpikir analitis Jadi informasi-informasi yang kita kumpulkan tidak kita sajikan begitu saja Tentu kita olah dan itu proses analisis terjadi di situ Menulis itu harus di dasar rasa ingin tahu Yang tadi saya bilang sebelum kita menulis kita membaca Dan kita membaca itu dengan kritis Jadi butuh mempertanyakan, meragukan Jadi kita tidak percaya begitu saja apa yang orang tulis Yang akan kita ragu menjadi bahan tulisan kita Jadi itu kenapa sesuatu sebagai Tentu ada cara berpikir itu penting dalam menulis Lalu ada logika Logika itu semacam Logika itu instrumen kita dalam berfilsafat Karena kita tidak mungkin berfilsafat Dalam arti ini tadi Mempertanyakan kalau kemampuan logika kita tidak dikembangkan dengan baik Dan logika ini terkait dengan kemampuan berpikir kritis Kalau bapak ibu pernah dapat mata kuliah logika Saya kurang tahu ya Di situ kan ada premis-premis dan kesimpulan Nah itu membentuk struktur berpikir kita Jika A maka B Itu latihan-latihan untuk membentuk struktur berpikir kita Dan ketika kita berpikir Kita tidak berpikir Berpikir itu selalu menggunakan bahasa Sehingga bahasa itu Orang sebut materialisasi pikiran Bentuk yang kelihatan dari pikiran Karena kita berpikir Kita berpikir dengan bahasa Kita berbahasa pun Itu dengan pikiran Jadi ini dua hal yang saling melengkapi Jadi tidak bisa dipisah-pisah Sehingga tiga hal ini Saya lihat Hal yang paling nasar Sebelum kita menulis Dan Ada dua rakan bahasa Atau dua jenis lah Ketika kita Ketika kita berbahasa Ada dua jenis Itu bahasa lisan dan bahasa tulis Dan keduanya memiliki karakteristik tersendiri Saya tidak perlu membaca lagi Kita bisa lihat Ini saya highlight beberapa hal yang penting Nah kalau bahasa lisan itu Keterbatasannya itu Bahwa kita harus bertemu dengan orang yang mendengarkan Karena kalau orang tidak ada yang mendengarkan Itu bukan apa ya Komunikasi tidak terjadi Tetapi dalam bahasa tulis Dia tidak butuh orang untuk hadir di situ Kita bisa menulis dan Dan itu dia melampaui ruang waktu Kita bisa kirim kemana saja Semua seluruh dunia bisa tahu Kita punya tulisan Nah itu keunggulan Dari bahasa tulis Nah cuman Ada propontra Terkait hal ini Ada yang mengatakan bahwa Bahasa tulis itu Terlalu menonjolkan Budaya menulis Budaya tulis Itu membuat orang Individualistis Karena dia tidak butuh orang lain untuk dengar Sehingga ada banyak Kritikus Analis bahasa Misalnya mereka bilang Dengan kemajuan Intek Literasi yang semakin meningkat Akhirnya orang tidak terkendulis Satu sama lain Karena dia Semuanya bisa Karena dia berpikir otonom Dia bisa Menyampaikan gagasannya secara otonom Dia tidak butuh orang lain lagi Untuk mendengarkan Nah itu salah satu Terlepas dari itu Kita tetap butuh Keterampilan untuk menulis Ada banyak manfaat Yang bisa kita perolah Nah itu Di awal saya sudah singgung bahwa Menulis dan membaca ini satu paket Kita tidak bisa menulis Tanpa membaca Dan ketika kita Nanti sebentar saya jelaskan Tentang membaca pun Itu sebenarnya Pembekalan untuk bagaimana Kita menulis Jadi ini dua hal yang Saling melengkapi Jadi kalau pembaca Bisa menangkap Apa yang penulis Maksudkan Maka penulis juga harus membaca Harus tahu Apa yang Pembaca butuhkan Jadi ketika kita menulis itu Di pikiran kita Pembaca butuh apa Seperti itu Jadi ini dua hal yang Komplementar Nah Sekarang kita mulai dengan Soal membaca Bagaimana membaca Ini metode membaca Yang pertama Membaca cepat Bagaimana membaca cepat Nah ada dua Dua teknik Soal skimming dan scanning Karena di perkuliahan Kita dituntut untuk Harus bisa membaca Sekian banyak referensi Dengan waktu yang terbatas Nah metode yang paling cepat Untuk mendapatkan informasi Sebanyak-banyaknya Itu dengan skimming dan scanning Skimming itu Metode membaca cepat Dimana pembaca Dia fokusnya itu Hanya pada bagian-bagian Tertentu dari artikel Atau bacaan Bahan-bacaan Untuk dapatkan Pemahaman yang umum Itu skimming Sedangkan kalau scanning Scanning itu Kita mencari informasi tertentu Nah kalau kita pakai bahas Kalau kita pegang ini Apa Part copy Kita harus Kita harus baca dan lihat Tetapi sekarang kan sudah canggih Misalnya pdf kita kontrol Kontrol find saja Kita search Kita sudah langsung temukan Apa yang mau kita cari Itu scanning Lalu Tujuannya Tujuan dari skimming itu Kita bisa dengan cepat Mendapatkan Konten secara umum Bird eye view itu Sama dengan mountain view Kita lihat dari Dari atas itu Secara umum Kita bisa tahu Ini satu artikel tebal ini Isinya apa Nah itu skimming Jadi kalau kita butuh cepat Kita butuh keterampilan skimming itu Jadi artikel misalnya 12 halaman Kita bisa tahu dalam 5 menit Nah itu Keterampilan skimming Lalu scanning Kalau scanning itu Tujuannya untuk Melihat Informasi tertentu saja Yang mau kita cari Nah Lalu Metode Metode membaca Dalam skimming itu Cepat saja Karena Kita tidak Melihat hal detil Tapi melihat Secara umum ini Artikelin tentang apa Sedangkan Kalau scanning Itu kita harus selektif Informasi apa yang Memang kita perlu Jadi misalnya Kita mau tulis tentang Sesuatu topik Nah kita cari Topik itu Kata kuncinya Atau yang terkait dengan Itu apa Nah kita cari seputar itu Nah itu scanning Lalu Sudah jelas Keuntungannya Dengan skimming Kita bisa Istilahnya Menguasai Satu teks Yang misalnya 12-13 salaman Dengan sangat cepat Dalam waktu yang terbatas Lalu Keuntungan dari scanning Adalah kita bisa Mendapatkan Informasi yang Kita cari Nah dalam Skimming Kita Karena ini Membaca cepat Tadi Kita tidak Membaca seluruh Artikel Satu baris per baris Yang kita baca adalah Introductionnya Biasanya Kalau artikel yang ada Absrap Kita baca Absrapnya Kalau tidak ada Absrap Kita baca Introductionnya Karena disana Ada Maksud penulis Lalu kerangka tulisan Jadi kita bisa Dapat gambaran Besarnya disitu Lalu kita baca Heading Subheading Karena itu Semacam clue Bahwa Bagian ini Akan dibahas Tentang apa Jadi hanya itu saja Lalu Conclusion Atau penutupnya Jadi Dipenutupkan Isinya Rangkuman Jadi Disitu Kita bisa tahu Keseluruhan Yang dibahas Belumnya Itu adalah Tentang ini Jadi Sedangkan Di scanning Kita Harus Membaca seluruh Artikel Dengan teliti Tapi Hanya Fokus Pada bagian-bagian Yang mau kita cari Nah Tadi saya sudah bilang Ini dimudahkan Dengan Perkembangan Teknologi Sehingga kita Tidak perlu Baca semua Kita Tuan-tuan Lepahin saja Kita sulang-sulang Lepahin Lalu Selain Scheming Dan scanning Ada metode lain Yang namanya Close reading Itu Waktu untuk Mendalami Itu close reading Dan saya sedikit Agak fokus Di Di Topik yang ini Karena Close reading Ini membantu Mengembangkan Banyak keterampilan Berpikir Close reading Jadi Seperti tertulis Disitu Close reading Itu Berarti Memberi Perhatian Pada apa Yang kita baca Jadi Saat kita baca Itu kita tidak Sekedar Baca sambil lalu Dapat Lihat informasi Apa yang kita Tapi Kita Dengan Apa Saat kita baca Kita dalam Kesadaran penuh Kita mencermati Setiap kata Setiap suruh Kelima Itu close reading Makanya Kenapa Dia butuh Waktu lama Dan Apa ya Self reflective Jadi Kita memikirkan Kembali Jadi sambil baca Kita berpikir Mencernak Kita berpikir Lagi tentang Kita pemikiran Ya itu Di sini Sebelah kanan Thinking about Your thinking Jadi kita pikir Kita saat Kita membaca Kita Kita memikirkan Apa yang sedang Kita baca itu Dan kita Memikirkan lagi Kita punya pikiran Artinya itu Proses refleksinya Sudah dalam Itu namanya Deep thinking Nah Kenapa Jadi itu Kenapa Close reading ini Disebut juga Analytical reading Karena kita Tidak sekedar Membaca sambil Lalu Tapi kita bertanya Kita merefleksikan Kita meragukan Penulis ini Benerti Dan dia tulis ini Itu close reading Nah disebut juga Constructive reading Karena kita tidak Karena pada saat kita Membaca itu Kita mencerna Kita juga Mengkonstruksi Pikiran-pikiran kita Sendiri Saat membaca Nah Juga disebut Productive reading Karena kita Menghasilkan Apa ya Gagasan baru Dari input Informasi yang kita Peroleh dari Membaca tadi Oke Ini sedikit Tambahan lagi Tentang close reading Jadi Ada satu penulis Disitu Dia mengibaratkan Close reading itu Seperti pekerjaan Seorang detektif Kalau kita Sering nonton Film-film Detektif itu Detektif itu Kerjanya cari Clue Cari Apa Informasi ya Sidik jari Kika Atau Sejak takika Ya Cari Cari petunjuk Nah Lalu mereka Kumpulkan bukti Lalu Ajukan pertanyaan-pertanyaan Untuk Untuk Semakin Mendapatkan gambaran Yang lengkap Terkait suatu hal Jadi Seperti yang tadi Saya singgung Bahwa Close reading itu Tidak sama dengan Membaca cepat Kalau membaca cepat Tadi Kita hanya Mengumpulkan data Tetapi Dalam close reading Terjadi Sintesis Kita hubung-hubungkan Bagian-hantar bagian Kita bandingkan Lalu Kita mungkin dapat Insight baru Dari Aktivitas pikiran Yang kita lakukan Jadi ini Beberapa catatan-catatan Pendek Untuk Membantu kita Lebih memahami Apa itu Close reading Sebagiannya Sudah segeri Sudah sesinggung Ya ini Salah satu poin Uncovering What is not Explicitly stated By a text Jadi Menyinggalkan Apa yang Secara Yang tidak secara Explicit Dinyatakan Dalam teks Jadi itu Kenapa Butuh waktu lama Karena kita Tidak membaca Barisan-barisan tulisan Tetapi Close reading itu Menuntut kita Untuk membaca Di antara baris Membaca di antara baris Itu artinya Membaca Tidak ada tulisannya Membaca yang tidak tertulis Jadi kita Apa ya Mempertanyakan mungkin Asumsi-asumsi Dari penulisnya Itu kan tidak ditulis Nah itu Close reading Jadi Butuh Refleksi memang Tapi Close reading ini Metode yang sangat membantu Untuk mengembangkan Semangkul berpikir Ini Contoh-contoh Memenggalan paragraf Ya Dalam Membuat paragraf Kalau kita Memulai satu Kutipan langsung Itu Dia harus paragraf baru Maksudnya ketika Dari atas Macam ini kan Dari atasnya kan Kita mempahas Lalu sampai disini Tiba-tiba muncul Ada kutipan langsung Nah Kutipan langsung ini Dia harus jadi Paragraf tersendiri Kalau kita Baca novel Baca cerb Biasanya paragrafnya Ada banyak Kadang-kadang Satu kalimat Satu Dua kata saja Dia satu paragraf Itu kan memang Aturannya Ketika Untuk satu ketipan langsung Dia harus paragraf tersendiri Ini contohnya Ini paragraf Sebenarnya masih ada Sementara saya Berikut Ini lagi Ini juga sering terjadi Kata depan dengan Imbuhan Macam ini Kebetulan ini Berdekatan Antara diatur Dan di dalamnya Padahal Itu Satunya ini Imbuhan Satunya kata depan Jadi diantur Tidak Ini sering terjadi Berikut Nah ini kutipan langsung Ini Ini hampir 90% kita salah Dalam-dalam Membuat kutipan langsung Kita sering Kutipan langsung Lalu kemudian Kita tanda kutip Baru tanda titik Atau tanda koma Yang benar itu Dia harus Tanda koma dulu Baru tanda kutip Atau tanda titik dulu Baru tanda kutip Yang ini Ini tanda ini Jadi tanda koma dulu Baru tanda kutip Jadi kutip awal Kutip membuka Tanda koma baru Tanda kutip Ya begitu Lalu ini saya lupa Kasih cerita Ketika misalnya diberita Kita Mau tampakkan Apa yang orang ucapkan Secara kutipan Tapi kita mau selipkan Misalnya ini Supaya ini Kami lakukan Tapi Kita mau Kami lakukan Kita mau jelaskan Bahwa itu Sebagai keuangan Maksudnya Yang kami ini Nah ini Karena bukan Langsung dari Yang bersangkutan Maka disini Harus tampakkan Bahwa ini Bukan Macam ini Ini Tidak ada keterangan Itu Subbagian keuangan Mesti Ini Biasanya Yang biasa Orang buat itu Subbagian keuangan Setelah Baru Redaksi Redaksi Itu artinya Itu bukan Dari orang yang Bersangkutan Itu dari Entah itu Pendulis Redaksinya Biasanya Redaksi Ini Pengutipan Langsungnya Hal-hal yang Teknis Yang biasa Kita buat Nah ini Tadi Berjelaskan lagi Yang tadi Kita perlu Menjaga Kersian kanto Kata Melianus Seharusnya Yang begini Lalu Ini jadi Caratan Kita juga Ini penulisan Gelar Ini yang Sering terjadi Ini yang Tertulis Ini Dari atas Ini Dari Dari Sarjana ekonomi Itu bukan SE Tapi S.E.T.T Yang sering terjadi Itu yang Dua-duanya Besar Satu Satu Kata Satu Kata S.Nya Sudah Tapi Yang Bagian Belakang Kalau SPD Kita Benar Yang Seperti Tapi Yang Bagian Apa Bagian Belakang Itu Hanya Satu Satu Itu Biasanya Kita Salah Contoh Ini Sarjana Teknik Sarjana Humbung Harusnya S.H.T Atau SKM Ini yang paling sering Bahkan Di Ijazah juga Sering salah SKM Harusnya S.K.M Begitu juga SGP Harusnya S.I.B 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 Penulisan Gelar Nanti Kita Bisa Lihat Lagi Terutama Sumber Ini E.E.D Edisi Kelima Terakhir Terakhir Ada Tambahan Tambahan Biasanya Lalu Ini Aturan Perberistik Ini Terbaru Tapi Yang Sebelum Ini Hanya Pembaruan Tapi Aturan Aturan Ini Biasanya Sudah Terjama Dulu Yang Penulisan Gelar Seperti Ini Terbaru Ini Kata-kata Yang Baru Muncul Sekarang Di Zaman Internet Banyak Sekali Kata-kata Baru Yang Terbaru Biasanya Menuncul Hanya Tambahan Kata-kata Baru Tapi Untuk Penulisan Gelar Semacam Ini Sudah Dari Dulu Oke Baik Ini Juga Kita Sering Menggunakan Kata-kata Yang Salah Tulis Contoh Efektivitas Kita Pakai F Harusnya Pakai V Atau Aktivitas Lalu Diagnosa Itu Memang Tidak Salah Tapi Tidak Baku Yang Baku Itu Diagnosis Lalu Praktik Itu Tidak Salah Sebetulnya Yang Baku Itu Praktik Sebetulnya Bang Jalan Kari Mari Terus Kita Bekerja Memangkan Kompetensi Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih